Intro Welcome back gamers Baik lagi bersama gue Travestor disini Kembali lagi di game Bakso Simulator by Andy Lukito Jadi gue bakal lanjutin game ini lagi guys Dan gue ada berita baik guys Gue sudah ngeganggu Dua kali lipat dibanding hari sebelumnya guys Tetapi karena bentar lagi udah mau update guys ya Kemungkinan hari ini Jadi kemungkinan gue gak bakal abisin semua duitnya dulu guys Kita gak tau update selanjutnya itu kira-kira gue butuh berapa duit lagi Jadi sementara gue bakal sisain guys ya Atau gak mungkin gue upgrade rumah gue guys ya Cuma gue gak upgrade furniturenya Tapi gue upgrade buka blueprint guys Dengan harga 12 juta Eh bentar Sebentar 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 Gue belum menyapa Budi dan Yudi dulu guys ya Masa anak kesayangan gue tidak disapa Halo Budi Halo Yudi Apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu bersemangat hari ini? Ya om aku semangat banget hari ini Setiap hari aku cuma duduk disini Duduk di meja Cuma nontonin TV yang kagak dibuka-buka Oke Gue lupa bukain buat Budi guys Dan bagaimana dengan kamu Yudi? Oh gak perlu nanya lah om Gue mah selalu biasa aja lah Asalkan Budi ada di sebelah Gue bakal selalu seneng Karena dia ada sahabat terbaik gue Oke kalau begitu Yudi Kerja bagus ya Pokoknya kamu pantau aja si Budi ya Walaupun kamu cuma duduk disini doang ya Kagak tau Mau ngapain lagi Gue juga bingung guys ya Kayaknya mereka kasian banget gitu ya Kagak ada mainan guys ya TV kayaknya kurang guys Buat mereka berdua ya Kira-kira harus Gue harus beli barang apa ya Soalnya kagak ada penyacar mainan guys ya Yaudah lah Mungkin gue bakal Beli blueprint dulu guys ya Gue mau beli blueprint Dengan harga 12 juta Dan bakal bersisa sedikit nih Duit gue Sementara nih barang elektronik Gue gak beli dulu guys Yang penting kita selesaikan ruang tamu guys ya Jadi kemarin kayak ruang tamu kita Belum selesai-selesai Gue belum chat Terutama tembok-temboknya Dan gue mau coba beli blueprint dulu guys Sebelum itu nih Abang baksonya udah kerja aja nih Dan banyak yang saranin gue guys ya Saranin ke gue Kalau mau dekor rumah Ditutup aja bang Biar Malingnya itu gak dateng Bener guys Bener banget ya Jadi gue langsung tutup Jadi biar maling kagak ada dateng guys Karena terakhir-akhir ya TV gue hampir kemalingan lagi guys ya Pas gue lagi ngegrinding Cuma gue gak ke-record aja Aduh stok bahan kurang nih Damn Abis guys Kayaknya stok bahan gue Mau bisa nampung 400 pun bisa abis guys Karena memang boros ya Entah kenapa untuk bakso mahal itu Sangat boros guys Dan gue ada kabar baik juga guys Si Sasa guys Sudah selesai questnya guys ya Kalahkan pencuri Udah centang guys Udah selesai ya 60 pencuri Gue udah tonyok-tonyokin Sampai bosen guys Akhirnya selesai juga Mari kita lihat Apakah bener 2 pentungan dibutuhkan Oke ada quest lagi Dan Bener 2 pentungan Seharga 30 juta Oh by the way Ngomongin soal Harga ya guys ya Banyak dari kalian yang bilang Abang enak bang Di PC Harganya murah Aku di mobile Harganya mahal banget Ya Mau gimana ya guys ya Memang itu udah didesain sama Andi Lukito guys ya Jadi kalian bisa nonton iklan Buat dapetin LP nya guys Walaupun gue gak tau guys ya Itu iklan Nambah LP nya berapa Cuma Memang itu dibuat Biar Balance aja guys Biar seimbang Player PC sama player mobile Soalnya PC memang Maka gak ada iklan guys ya Dan ada juga yang bilang ke gue guys Lebih enak grinding di PC Bisa grinding gila-gilaan Biar lebih cepet gitu Enggak gitu guys ya Enggak gitu Kalian harus cobain dulu guys Kalian harus cobain Ngegrinding di PC Pertama kalian harus nyalain PC Kalian harus nyalain laptop dulu Buka aplikasinya Baru kalian ngegrinding guys Kalian rasain Beda sama HP Yang kalian bisa bawa kemana-mana Kalian bisa AFK-in Kalian bisa nonton iklan Dimana saja Dan kalau PC Kalian harus fokus ke layar guys Fokus ke layar Dan gue udah ikutin Kata-kata kalian nih guys ya Gue ke gang yang sempit ini Kalian bilang ada sendok guys Kagak ada guys ya Gue udah bilang ini settingan guys Mau puter bapak kali Gak ada guys Ini memang gak ada Mau gimana caranya Gak ada Kecuali gue taruh sendiri guys Memang gak ada guys ya Untuk mencegah ada hoax Atau gimana Itu cuma settingan guys ya Itu cuma biar Entertain aja guys Biar seru aja guys ya Jadi untuk Barangnya itu sebenernya Kagak ada guys Jadi stop Stop komen Ada sendok sama garpu guys Mau di versi 0,3 atau berapa Pokoknya di gua nih Di versi gua Tidak ada guys ya Tidak ada Oke sekarang gue udah duit 31 juta Sekarang kita beli blueprintnya dulu guys ya Cukup dengan omong kosong sebelumnya guys Yang penting gue mau beli blueprint Tukang pasongnya udah tutup Sekarang kita beli blueprint nih guys 12 jutaan Membuka gudang Nambah bintang satu ya Kenapa bintang satu ya Kenapa dia pake bintang satu Apakah ia nambah Nambah bintang Kagak ada guys ya Kagak ada bintang disini Entah kenapa Gambarnya bintang gitu Sementara Gue mau ngechat Ruang tamu dulu guys Ruang tamu tuh belum selesai ya Jadi beberapa Temboknya gue harus Pake motif yang baru nih Apakah ini bagus Coba gue ini guys Kita coba ini ya Lalu kita warnain Dengan warna Bagusan warna apa Ijau udah ada Merah udah ada Uning udah ada Warna ungu kali ya Ungu-ungu gitu guys Kayaknya cocok nih Kalau yang berbau ungu-ungu guys Kayaknya gue suka warna ini Ini biru ya Ini biru guys Ini baru ungu nih Lah Ini biru Sejak kapan ini biru nih Mata gue gak salah kan guys Ini kan semacam ungu gitu ya Biru kayaknya Ini baru biru guys Ini ungu Oke Gak tau Gue beli aja Dari para gue penasaran Kita lihat Warna ungunya apakah bagus Dan kita lihat Apakah ruangan Gudangnya itu gede guys Jadi gue bisa tambahin furniture lagi Dan ada yang bilang ke gue Dapur gue harus dikasih Bahan-bahan guys ya Stok bahan Bener juga guys ya Gue terima kasih buat kalian yang ngomong gitu guys ya Kayaknya dapur gue memang harus tambahin Stok-stok bahan guys Tapi setelah ini ya Setelah ini Gue mau ngechat dulu Oke Bentuknya kotak-kotak Ini kayak Gimana gitu ya Beda gitu ya guys ya Entah kenapa nih kayak Coraknya kayak Di dalam hutan gitu guys ya Rumah dalam hutan Kalian tau gak sih Rumah-rumah kayak Hutan-hutan gitu ya Berkulit gitu ya Oke sekarang gue coba Chat warna ungu Agak aneh sih Cuma Gue liat-liat Boleh juga sih Boleh juga guys ya Gue liat-liat Boleh ya Apa gue selesain dulu guys Gue selesain dulu ya Kita liat dulu Dan ada yang saranin gue Bang kenapa gak pake Kayu yang jelek Meja kayu yang jelek Kan lebih bagus Dibanding yang plastik Bener guys Jadi Gue bakal ikutin ide dari kalian Tapi sebelum itu Gue mau pindahin dulu Stoknya Dan Sepertinya memang Meja plastik itu Coraknya terlalu jelek guys Gue harus beli meja yang lebih bagus guys Dibanding meja plastik itu ya Gue udah bosen sama meja plastik Dan entah kenapa ya Entah ini update-nya Ngebug atau gimana ya Ada yang bilang ke gue juga guys Kalau pas malam-malam itu Gue tidak bisa menemukan Makhluk astral guys Karena Entah kenapa ya Gue juga pas ngegrinding Tidak pernah ketemu sama makhluk astral guys Apakah iya Makhluk astral itu Kita harus tunggu sampai jam 12 gitu guys Jadi gue upgrade rating gue nih Eh bukan bukan Kemampuan Bekerja gue guys ya Semangat bekerja Apakah gue harus dapetin bintang 5 dulu Biar tukang baksonya itu Bisa Kerja sampai jam 11 malam guys Apakah iya Gue harus dapetin 2 bintang lagi Kalau misalnya gue dapetin 2 bintang lagi nih Wah Mahal guys ya Satu buku aja Harganya 25 juta guys Buku yang kedua 54 juta Seingat gue ya Jadi total gue butuh 70 jutaan guys Wah Gila banget ya Gak mungkin lah Gue dapet langsung cepet gitu guys Sekarang gue taruh disini dulu Gue butuh meja Satu lagi Sama gue Setambahin apa ya Penyecer di meja Di dapur Bagusan Katanya sih Kata kalian sih Gue butuh penghijauan lagi guys ya Lalu Apa lagi ya Untuk dapur Gue gak tau guys Untuk dapur butuh apa lagi ya Kagak ada funyecer yang cocok guys Masa gue harus beli TV Kayaknya TV nanti tuh guys ya TV 5 juta guys ya Harganya 5 juta Buset dah ya Gak bisa guys 5 juta terlalu mahal Kita beli corak ini Bam bam Ambil Ambil Bam bam Ambil Ambil Oke kita beli meja tuh guys Eh Gak perlu beli meja guys By the way Ngomong-ngomong soal meja Gue dapet meja gratis Entah kenapa Gue dapet meja gratis ini guys Tau gak dapet dari mana guys Gue main loot box Jadi gue iseng Pas ngegrinding Gue main loot box Gue main Pas gue tekan Dapetnya meja kayu jelek Ya walaupun Barangnya gak gitu bagus ya guys ya Karena gue butuh Mejanya yang paling mahal guys Meja yang paling mahal Harganya 7 juta ya Iya 7 jutaan guys ya Kalo di Android Gue gak tau guys ya Meja yang paling mahal Di Android berapa guys harganya Gue lupa tuh Untuk kasih yes Entah kenapa Gue gak pernah menang guys ya Untuk kasih yes Kayaknya itu scam guys ya Scam Jangan pernah percaya guys ya Itu scam guys Gue gak pernah hoki ya Kalo kalian bisa main Kasih yes gratis guys Nah Gue sarankan Mending main gratis aja guys ya Walaupun pake duit Kayaknya Wah Gak pernah menang guys Entah kenapa Sekarang kita taruh meja disini Bam Oke Lalu untuk Stok makanan Gue bakal taruh disininya Tapi sebelum itu Gue chat dulu Kita kasih motif Abis itu chat warna ungu Ini kira-kira bagus atau enggak ya Entah kenapa Mata gue kayak ada Aneh gitu guys ya Warna kayak gak cocok Gimana ya Gimana ya Aneh gitu guys ya Cuma kayaknya ini Temboknya bakal gue bedain aja guys Kayaknya gue beli Catnya kebanyakan nih Kenapa gue beli satu lagi Ya ampun Ya udah Mungkin gue pake di kamar gue nih Biru sama ungu Gak tau lah Gue ide aja guys Sekarang gue butuh Beresin ini guys Ini bumu-bumu ya Misal gue masak nasi goreng Gue bisa pake Bumu-bumu ini guys ya Nasi goreng pake mie Eh gak bisa ditaruh di atas lagi guys Tidak bisa tau di atas guys Sedih banget Masa gue selempar No Meja gue bakal rusak guys Jujur Meja gue bakal rusak Oke Kayaknya gue bisa idein guys Gue bisa idein Ini bakso gue tau disini Anggap aja kita masak Mie bakso guys Mie goreng bakso ya Pake bihun Pake mie Pake cabai Sama pake bumbu Ya walaupun ini bumbu bakso sih Ujung-ujungnya Cuma gak apa-apa guys Yang penting rumah kita bagus Ini kok gak mau berdiri-diri sih Gak mau berdiri guys ya Ah no No Jangan meja dong Dispenser gue gak bisa tau Di atas Damage Gue kurang hoki guys Ini gak mau berdiri dong Berdiri please Itu udah berdiri Why Why Gue teken lagi Bisa guys Bisa ya Siapa yang bilang gak bisa Siapa yang bilang gak bisa ya Bisa guys Sekarang kita tinggal Taruh mie-nya begini Nah Gini kan keliatan lebih bagus guys Walaupun berantakan gini ya Tapi gak apa-apa Sekarang gue Gue harus mikir guys Gimana caranya gue taruh dispenser di atas Terakhir kali kayaknya susah banget Nah ini guys Ini yang susah banget Eh Agak miring sih Ini guys Ini paling su... Dispensernya ngamuk guys Dispensernya ngamuk guys Dia gak mau berdiri mental ya Oh gue tau gimana Begini Eh salah salah What the hell Gak bisa-bisa dong Eh eh Masih miring guys Jiwa perfeksionis gue tuh Bergeloncak ya Kalo misalnya Bergeloncak apaan sih artinya Jiwa idealis gue muncul guys Gagak Kalo gue liat miring sedikit aja Aduh Eh bukan idealis deh Perfeksionis guys Kok idealis sih Please dispenser Kerjasama sama gue ya Nah ini guys Udah lurus Ya bodo amat lah guys ya Yang penting lurus Sekarang bumbunya jatuh lagi Demen Oke bentar ya Bentar Bumbunya gue benerin dulu guys Bumbunya gak mau berdiri nih Gimana ya Gue sengge... Wah Ya cuma Gak lurus sih Gak di tengah guys Kayaknya aneh gitu Oke gue tau guys Gue tau Gue sengkiriminya dulu Nah Gila gue jago Ngebattle flip guys Sekarang tinggal taruh Mibihun Oh gue bisa loncat Ambil lempar Nah Eh Sekarang masuk ke meja dong Sekarang bisa masuk ke meja guys Bumb Bumb Entah kenapa dorongannya kenceng banget Kenapa dekor rumah Bikin gue emosi banget guys Yaudah lah Begini kali ya Begini kali Bagus kali ya Tapi baksonya aneh guys Astaga baksonya Baksonya masuk Gue dorong Gak bisa dong Gue butuh Bantuan mental guys Bantuan mental Untuk dekor rumah gue ya Buset ya Ternyata Dekor rumah tuh Gak segampang yang kalian kira Oke Udah bagus Sekarang Bumbunya guys One try guys One try Oke Ini baru bener guys ya Bodoh amat berantakan Yang penting Udah bagus Jadi kalo misalnya gue mau masak nasi goreng bakso guys Atau mie goreng bakso Gue tinggal ambil bahan dari samping guys Sekarang gue butuh panci aja Kagak ada furniture ya guys Entah kenapa gue kagak ada alatnya guys Jadi itu aja Lalu ya rumah gue sementara begini aja guys ya Untuk tembok bagian sini gue belum atur Eh udah malem juga Oke Sudah malem guys Saatnya kita main arcade guys ya Ya kita main arcade Paling tidak sampai 10 juta aja guys ya Karena gue gak mau abisin duit gue buat Yang gak guna Eh Bentar Gue hampir lupa guys ya Hampir lupa Terakhir kali pas gue ngegrinding Gue ada iseng Main arcade ini guys ya Gue iseng teken Main sekali Dan gue dapet rice cooker Yang ini guys Ternyata rice cooker ini Bukan barang langka guys ya Gue kira ini barang langka Ternyata ini barang yang Common guys ya Common Gak gitu jelek Tapi gak gitu bagus juga Jadi kali ini gue mau dapetin Barang langka guys Barang langkanya adalah Patung tukang bakso guys Apakah iya gue bisa dapet Kita liat ya Kita liat Please Patung tukang bakso Oh Jangan bantal lagi dong Bantal udah kebanyakan guys Gue bingung bantannya mau tau dimana lagi Please Aduh jangan ini juga Gelas Eh tapi gelas gak apa-apa deh Gelas buat dapur gue Kayaknya cocok Aduh Rice cooker lagi Gue gak butuh rice cooker Please Patung tukang bakso Ini apa ya Bentar Arcade games Eh Ada suara Yay-nya guys Yay Berarti Ini barangnya bagus Apa nih Tulisannya apa nih Dekorasi ding-ding Arcade Arcade games Oke Boleh 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 Kayaknya itu barang langka guys Sekarang gue mau main Ya gue dapetin lagi guys Gue dapetin Patung tukang bakso ya Please dapet Ayo dong Tukang bakso Aduh Ini lagi Kalau gue jual Dapet apa ya guys Ada yang saranin gue Ngejual barang arcade guys Gue gak pernah coba ya Mungkin gue bisa dapet barang langka Atau gimana Astaga Bantal lagi dong Buat apa bantal Di rumah gue Ada banyak bantalnya Ini lagi Oke guys Ini yang terakhir guys Ini yang terakhir Bono amat Kalau gue dapet sesuatu Ya Tumbuhan Boleh lah ya Kalau tumbuhan masih mending guys ya Tumbuhan kalau banyak-banyak Gapapa guys Tapi kalau barang Kayak Bantal bakso Buat apa ya banyak-banyak Gue bingung guys ya Buat apa Sabar Gue coba jual dulu guys ya Gue penasaran Kalau gue jual Dapet apa nih Kalau misalnya dapet cuma 1000 LP Berarti Waste of time guys ya Sangat omong kosong guys ya Kita liat aja nih Kalau dapet 1000 LP Beneran omong kosong guys Gak 1000 LP sih Tapi 1800 LP guys GG GG ya Oh Gue lupa Gue mau beli bathtub guys Gue mau beli bathtub yang baru Karena bathtub yang bekas Gue udah GG Gue udah abisin 20 juta nih Di episode kali ini Gue gak nyangka Abisin duit disini Itu cepet banget guys Grinding 30 juta Di game ini guys Di PC ya Gue grinding kira-kira Hampir 2 jaman ya 2 jaman untuk dapet 30 juta guys Entah kenapa ya Entah kenapa lama banget ya Sekarang gue mau beli bathtub dulu Harganya 1.400.000 Yaudah lah Yaudah lah Gak apa-apa lah 1 juta masih bisa dicari Cepet lah guys ya Sekarang Gue bingung nih Bantal bakso Gue mau taro dimana Atau gue banyakin aja Ya gue banyakin disini ya guys Biar kasur gue tuh Banyak bantalnya Kalau kalian tanya buat apa Gue juga gak tau Sekarang gelas Gue taro disini Mana ya Disini kali ya Ya gak tau guys Kita gelas taro disini aja nih Biar bagus aja Sekarang ini apa nih Arkade Dekorasi Arkade Dekorasi Arkade atau mana Disini kan Uh Oh iya cocok guys Cocok guys Kalau gue tau disini ya Jadi anggapan nih kan gue Ceritanya bakal jadi bar guys Gue taro disini Arkade Games guys Jadi gue bakal Bikin tempat bermain disini guys Kalau misalnya ada mesin Arkade Dengan senang hati Gue tau disini guys Cuma kagak ada ya Mungkin next update Bakal ada guys ya Mesin Arkade Gue kagak tau guys ya Gue cuma asal ngomong Semoga aja ya Semoga aja Bang Anilu kita Keluarin item baru Mesin Arkade guys Karena gue pingin Ada slot mesin di rumah gue Cuma ya Gue cuma bisa berharap Sekarang kita ganti Bedtub dulu guys Kita ganti bedtub yang baru Bentar Itu bedtubnya Ada Westafelnya ya Ada Westafelnya guys ya Eh bukan Westafel Keran Maksud gue keran guys Ada keran airnya guys ya Oke Bak mandi gue jadi lebih bagus guys ya Tidak berkarat Dan tidak berlumut Kayaknya si Budi sama si Yudi Bakal seneng guys ya Mereka bakal mandi Dengan seneng guys ya Katanya Yes akhirnya Badan gue tidak bau lagi Aduh Ini guys Ini gue pengen benci Kalau di rumah Ada box guys Gak bosen-bosen gitu ya Gak bosen-bosen Mau nya apa Ini kalau gue bakar Guna apa sih Ya Gue juga kagak tau gak sih Gue nyanyain buat apa Cuma Kayaknya keren Kalau gue tau disini Sekarang gue mau Ini bedtub Gue tau mana ya Eh by the way Yang kebuka apa ya Oh disini guys Oh Jadi gudang itu Yang kebuka disini guys Gue kira disana nih Gue kira disini guys Ternyata ini yang 24 juta guys Harganya 2 kali lipat ya Gue gak kepikiran Ini mau taro apa Oh mungkin ini gudang Gue taro barang bekas aja kali ya Iya guys Kan ini judulnya Gudang guys Gue bakal nyimpen Barang-barang Atau sampah-sampah Disana aja guys Kayak misal bom nih Bom kan ini termasuk sampah guys Kita lempar-lemparnya aja Iya bener guys Bener banget nih Ini udah Nah kalau bantal jangan kali ya Bantal bukan sampah guys ya Bantal ya gak apa-apa Banyak lah Sekarang udah malem Gue gak tau mau ngapain lagi Abang tukang bakso nya masih Masih disana dong Belum pulang Belum pulang guys dia Nice banget Sekarang barang apa yang gue belum beli ya Apalagi ya Sendok udah gue taro Tisu udah gue taro Bumbu udah gue taro Hmm Cabar gue pikir-pikir dulu guys Apa yang kurang di rumah gue Radio udah ada Dispenser udah ada Ini tukang bakso nya udah pulang Hmm Yaudah lah Mungkin gue chat lagi guys Kita chat lagi Sekarang kita chat bagian Depan rumah kita nih Gue mau beli chat apa nih Motifnya Ini warna pink Kelihatnya bagus sih Oke Ini bukan warna pink sih Ini kayak warna Apa ya Ya semacam pink itu guys Cuma gue mau test aja Gue mau test aja Kita beli 3 Abis itu Pink dicampur apa yang bagus ya Pink dicampur warna Putih Atau warna pink lagi Atau kuning Hmm Gue gak jago dalam warna guys Gue tidak jago dalam warna Oke mungkin gue harus Ide guys Gue ide pake warna merah Kita liat ya Pink tambah merah Harusnya jadinya magenta gak sih Eh bukan deh Bukan bukan Magenta itu Pink campur ungu guys Oke lah Gue penasaran guys Kita liat aja guys ya Warna ginian Kalau dicampur warna merah Bakal jadi apa nih Ini kayaknya episodenya Bakal full dekorasi ya guys ya Gue kagak buka Bisnis bakso gue sama sekali guys Kita bakal dekor rumah gue guys Bam 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 Oke Untuk motifnya sih bagus ya Astaga nih Bocil Ganggu banget sih Pergi lalu Ini Lilinnya gak berfungsi guys ya Gue kira nih Bocil itu hantu guys ya Ternyata Bocil bukan hantu guys Tidak mempan guys Tidak mempan tuh Radiusnya padahal kena tuh Tapi gak Gak bisa guys Kayaknya Bocil gue punya kekuatan khusus guys Entah kenapa ya Oke sekarang kita campur warna merah Kira-kira bagus ya ya Kalau gue liat ini sih udah bagus guys Warna udah bagus Coba Kita tes ya Boleh juga sih Warna merah Ya cuman warna Cuman entah kenapa Ruang tamu gue sekarang jadi Acak-acakan gini guys Warnanya jadi amburadul gini Gue gak jago dalam mewarnai guys Jujurnya ya Gue gak jago dalam mewarnai dan Itu bener-bener eksperimen gue guys Coba kalian nilai sekarang guys Nilai ruang tamu gue guys ya Nilainya berapa Kira-kira warnanya cocok gak guys Atau gue harus ganti motifnya Sama warnai guys Karena jujur Gue gak jago dalam mewarnai guys Gue cuman iseng-iseng aja nih Dari dulu pas gue sekolah guys Gue mau warnain guys Pake crayon Itu selalu amburadul guys Warnanya tuh suka-suka gue guys ya Kayak misalnya roda Roda kan harus warna hitam guys Gue catnya warna ungu guys Nah itu kan Imaginatif sekali gitu ya Oke sekarang kita coba dulu Kita coba cat warna merah Bam Oke jadi gini guys Kayaknya masih bagus ini guys ya Warna merah kayaknya lebih bagus dibanding Pink tadi Cuma gue gak suka ini guys ya Ini jelek kayaknya Ini jelek guys Gue salah beli Ya cuma Duit gue udah keburu kepake guys Sayang duit gue Dan ini botsil juga gak Gak pergi-pergi Entah kenapa ya Botsilnya gak bosen-bosen Yaudah ini lilinnya daripada gak guna Gue Jangan bakar lagi Kita tidur Oke sudah pagi guys Akhirnya ya Gue bisa buka bisnis bakso guys ya Entah kenapa di episode kali ini Gue tidak membuka bisnis bakso gue guys ya Full dekor guys Full dekor ya Tapi tenang aja guys Gue mau kasih tau kalian Sesuatu yang aneh guys Sesuatu yang aneh Dan kalian harus perlu tau nih Antara kalian udah tau Atau belum guys Sebentar ya Kita harus tunggu pelanggan gue guys Oh peti gue By the way udah 5 guys Yaudah lah Gue beli bom guys Sekaligus kita bom aja nih Semoga grinding bakso gue itu Tidak terhalang guys ya Karena beberapa hari sebelumnya guys Karena belakangan ini Gue sangat sibuk banget guys ya Waktunya tidak terkontrol Jadi Gue buat kontennya Cuma sedikit guys ya Sebenernya gue bisa nge-live guys Cuma ya Gara-gara waktunya Bentrok Dan gue tidak bisa Buat konten guys ya Semoga kerjaan itu Udah selesai guys ya Kalo kerjaan gue udah selesai Mari gue nge-live lagi guys ya Oke langsung aja kita bom petinya Apakah 5 peti biasa ini lebih hoki Dibanding 1 peti Kemarin tuh Yang luar biasa Kemarin kan ada 1 peti luar biasa guys Ini kagak ada ya Apakah lebih hoki Dapet 300 ribu Gue gak pernah dapet Meja kecil ini Kayaknya ini gue lebih hoki Dan gue dapet Obat lalat yang 150 ribu Wow Wow Hoki guys Kali ini hoki ya Kali ini lebih hoki Dibanding sebelumnya Oke Oh by the way Ada yang saranin ke gue guys ya Bang Kenapa gak taruh barang Atau stok bahan disini Biar malingnya itu Gak curi TV nya guys Bener guys Bener Cuma waktu itu Gue pernah taruh bangku kan Kalian inget gue pernah taruh bangku Sama barang-barang disini Itu malingnya guys ya Malingnya Bukannya nyuri barang ini Dia malah lewatin guys Dia lewatin lalu ngambil TV gue Entah kenapa malingnya sekarang Udah mulai pinter guys Udah mulai pinter Gue gak tau dia belajar dari mana Cuma Dia lebih pinter guys Dibanding sebelumnya Jadi kalian harus hati-hati Oke jadi trik yang tadi gue mau bilang Ini guys ya Nih ya Ini semacam trik atau gimana Cuma Kayaknya kalian ada yang tau Dan ada yang belum tau juga guys Nih kalian liat ya Ini kan mereka minta minuman Kamu guys Entah kenapa Kalau gue tekan Berkali-kali nih Liat ya Ini sebocil guys Gue tekan berkali-kali guys Tuh Gue bisa kasih semuanya guys Empat minuman Buat satu orang Nih gue coba lagi ya Kita beli kamu yang banyak Kita beli lima nih Gue beli lima nih Ini ya Kita kasih ke pelanggan ini guys Kita liat ya Apakah duitnya Bakal lima kali lipat guys Atau kagak Kita liat ya Ini 7.800.000 ya 7.800.000 Kita liat dapet apa 21 Oke Sepertinya gue rugi guys Sepertinya gue rugi ya Ternyata gak berguna ya guys ya Triknya gak berguna guys Gue kira Dengan hal ini Gue kasih-kasih terus Duitnya itu bisa berkali-kali lipat guys Kalau misalnya bisa berkali-kali lipat Gue grindingnya bakal lebih gampang guys Tapi ternyata triknya gagal guys Tapi gue mau kalian Coba di mobile guys Coba deh Kalian Lakuin trik ini Tapi di versi mobile guys Apakah duit kalian bakal dikali lima Atau gimana Atau Sama aja guys Atau sama aja Atau memang itu cuma bug Ya Itu aja guys Itu aja yang mau gue kasih tau ya Sekarang gue dapet meja ginian Gue mau buat apa ya Meja ginian buat apa guys Di rumah gue butuh apa lagi Di rumah gue udah max guys Udah tidak ada barang lagi guys Yang buat ditaruh di rumah gue Karena gue setunggu next update guys Semoga ada furniture baru Jadi gue bisa ramein rumah gue lagi guys Beli apa ya kok gitu ya Hmm Beli dispenser yang mahal kali ya Oke lah Mungkin ini barang terakhir guys Ini barang terakhir yang gue bakal beli Di episode kali ini Karena gue udah abisin Oh anjir Tadinya gue janji mau simpen 10 juta Sekarang udah 6 juta guys Kalian liat sendiri guys Barang-barangnya mahal banget Bukannya gue ngeluh guys Bukannya gue ngeluh Tapi memang harganya mahal guys ya Kalo kalian Kalo kalian nonton series Bakso Simulator gue guys ya Gue udah kumpulin duit Berapa juta gitu ya 30 15 15 30 Guys ya Dihitung-hitung banyak juga guys Cuma ya begitu ya Seru aja guys ya Seru aja ngegrinding ini Cuma agak capek ya guys ya Lama-lama capek juga Jadi mungkin gue harus istirahat dulu guys Pertanyaannya nih Dispenser gue tau mana ya Disini aja kan Iya guys Kayaknya dispenser gue tau disini Jadi ini dispenser buat Masak Lalu ini dispenser buat Tamu guys Ini buat tamu ya Lalu ini meja Kayaknya gue tau disini aja Ini kalo misalnya gue ada TV Gue taro TV guys Taro disini kali ya Ya gue taro disini Ntar kalo misalnya ada TV Gue taro TV Lumayan kan Bisa buat nonton Abis itu Yap Gue kagak tau lagi guys Mau ngapain Jadi full dengan dekorasi ya Jadi ya begitu aja Yang penting ruang tamu gue udah jadi guys ya Jadi inilah ruang tamu drive faster guys Sementara begini dulu guys ya Kalo misalnya ada furniture baru Gue bakal tambahin bagian sini Biar gak kosong-kosong banget Kayak misalnya ada sapu Atau gak ada mesin arcade Mungkin Bakal gue tau disini guys Cuma sepertinya Ini aja Aduh stok ban Kurang nih Aduh abis guys Cuma yaudahlah Gue akhli dulu guys ya Karena gue nextnya harus ngegrinding lagi guys Buat update selanjutnya Jadi ya Sepertinya sampai situ dulu guys Tapi Sebelum kita berpisah Gue mau Say goodbye dulu guys ya Untuk Budi sama Yudi Yang udah Betah guys ya Nemenin kalian semua guys ya Entah kenapa kalian suka banget Sama hewan peliharaan gue ya Kira-kira mereka butuh temen Apa lagi ya guys ya Karena gue kagak tau guys ya Selain ada bebek Sama kotoran guys Gue butuh sebuah objek lagi guys ya Gue butuh sebuah objek Biar rumah gue tuh Tidak sepi guys Jadi contohnya misalnya ada kucing guys Kucing atau gak Ada anjing Atau misalnya ada Bombi kecil Atau gimana guys Pokoknya gue butuh objek yang gede guys Jadi kalian kasih tau aja ke gue ya guys ya Kira-kira objek apa yang gue bakal Jadiin temennya mereka berdua guys Karena gue butuh temen Buat mereka berdua lagi Karena Masih sepi guys Kita ramen guys Kita ramen rumah kita Biar rumah kita itu tidak sepi ya Tepatnya rumah gue sih Tepatnya rumah gue guys Oke Sepertinya Sampai itu dulu guys Sepertinya gue harus ngegrinding lagi Jadi Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa like dan subscribe ke channel gue Seperti biasa Kita akan ketemu lagi di next episode Anyway Thanks for watching See you later See you soon Peace out Sub indo by broth3rmax